Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenungkan, nama saya Suwadi Harja Saya mahasiswa di Universitas Pembangunan Banu Cebuni, Medan Saya berada di Pokokas Sains dan Teknologi, kelas reguler 2 malam 2D Nah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur atau struktur coding daripada pemrograman japan-japan ini Modul 7 yang merupakan salah satu juga sih yang dibuatkan oleh dosa pengambungan kami Yang pertama yang kita lakukan adalah Kita membuat database-nya terlebih dahulu Tapi sebelumnya, kita harus memiliki sebuah aplikasi Kalau saya disini menggunakan cmp control panel Jadi bentuknya seperti ini Nah, cmp control panel ini Yang kita aktifkan nanti Apache, MySQL, Vrazilla Jadi disini nanti kita klik start di action-nya Dan tiga-tiga-nya Tiga raw ini tadi kita aktifkan Kemudian setelah itu kita klik admin-nya Setelah di klik admin, nanti akan muncul tampilan Chrome Seperti ini Nah, disinilah kita nanti akan membuat database MySQL-nya Nah, jadi langkah yang pertama kita buat database-nya terlebih dahulu Kita beri nama DBJAPA Nah, langkah membuat DBJAPA Disini Kita klik new Jadi saya sudah punya beberapa database disini ya Ada MySQL, ada Promence, ada TBLMHS Jadi langkah awal, kalau kita ingin membuat sebuah database baru Kita pilih new Senang memproses ya Kemudian nanti Setelah kita pilih new Kemudian kita pilih create database dengan nama DBJAPA Jadi nama database-nya itu sendiri yaitu DBJAPA Nah, setelah DBJAPA kita buat Lalu selanjutnya kita membuat table ya Atau create table Nah, table-nya itu sendiri kita beri nama dengan CUSTOMER Atau table customer Nah, di dalam table customer itu nanti kita akan membuat fill-nya Apa itu fill? Fill itu merupakan fill daripada icon Jadi nanti saya berikan contohnya Nah, inilah dia fill-nya Yang pertama ID Kemudian fill nama Kemudian fill nomor hati Kemudian fill alamat Nah, masing-masing fill ini Kita tentukan jenisnya Kemudian panjang Panjangnya Kemudian kita tentukan Bentuk daripada fill-nya itu sendiri Di sini ada primary key ya Jadi yang jadi primary key itu maksudnya Ia merupakan salah satu data yang unik Yang artinya dia tidak bisa sama berbeda Ya, contoh misalnya nomor urut Atau nomor npm Jadi kalau ada sumpah main sama Maka dia akan terjadi sesuatu error Jadi kita bisa tentukan nanti Mana yang menjadi sebagai primary key Dalam sebuah table data tersebut Yolah kita lanjut Nah, setelah muncul Di sini ada buat basis data Kita klik Tadi apa namanya Dibi Java ya Yang pertama tadi kita buat Dibi Java Ini nanti Dibi Java Kalau sudah kita pilih buat Nah, karena saya disini sudah ada Dibi Java-nya Jadi kita langsung aja masuk Dalam Dibi Java Kita tidak akan ditampilkan Kita masuk ke Dibi Java Sebelah langsung Nah, jadi kalau setelah kita buat tadi di Bibi Java Kemudian kita ke table Yaitu kita beri nama dengan T-Customer Nama tabelnya Nah, disini saya sudah ada Dua buah table Jadi, table penjualan Sama table customer Nah, kebetulan Table penjualan ini Untuk modul 8 ya Jadi, saya sudah menggunakan modul 8 ya Jadi, kita fokus ke T-Customer saja dulu Untuk modul 7 Jadi, kita tentukan disini Fil-fil-nya kita tuliskan ID Nama Nah, variable daripada Fil-fil-nya itu juga Kita harus sesuaikan ya Sini, kalau ID dia Variable-nya Parkar ya Ini parkar juga Parti 2 karakter Karakter juga Nah, panjangnya Ini sebenarnya ya Terikan penggebutuhan Sombarnya Kalau dia nama Mungkin 2 timah Sudah cukup ya Kemudian Kalau nomor api juga Kita ikut gigitnya Kemudian alamat Cukup 100-100 Cukupannya Nah, rumah-rumahnya Nah Jadi, kita masuk ke struktur Ini kita sudah berada di Bagian table C-Customer Nah Inilah ID-ID Inilah Fil-fil yang sudah saya buat Adi Nama Anulah Alamat Ini nanti tampilkan Seperti ini Dalam strukturnya Nah, ini bisa kita lakukan Perubahan Misalnya kita mau Ganti jenisnya Menjadi teks Kemudian Nama Menjadi teks Ya Jadi Yang bebas itu sebenarnya Jadi kalau ya Jadi nanti Dia bisa membaca Apa saja Bentuk angka Bentuk huruf Kemudian Kalau kita mau hapus Fil-nya Atau kita mau ganti Kita mau tambahkan Sudah tersedia semua Fitur-fitur Untuk Kegunaan itu Semua masing-masing Baik Kita lanjut Kemudian Kita masuk Kedalam Aplikasi Aplikasi NetBean Dan itu Akan kita beri nama Dengan modul 7 Kita langsung Saya coba Faktikasi Japan NetBean Nah Langkah yang pertama Kalau sudah kita buka Nanti Japan NetBean Kita buat Pekek baru Pekek baru Kita beri nama Koneksi Setelah kita buat Koneksinya Kemudian nanti Kita buat lagi J-Class-nya J-Class-nya Kemudian nanti Kita beri nama S-DB Jadi tahapan yang pertama Kita buat Dulu Koneksinya Fungsi daripada J-Class-nya Nanti Kita akan memberi Perintah Untuk menghubungkan Program Japan NetBean Kedalam Sebuah data MySQL Nah Ini Saya sudah ada Modul 7 Jadi Saya sudah Buatkan Koneksinya Kalau GUE-nya Nanti Kita buat Koneksinya Dulu Kemudian Please Daba Please Db Java Jadi Di dalam S-DB Java Kita Ikuti Saja Dalam Penulisan Coding Perintah Apa Saja Yang Kita Buat Tapi Sebelumnya Setelah Kita Buatkan Tadi S-DB Java Kita Juga Disuruh Membuatkan Library 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 Dibuat Pada Bagian Library Kita Nanti Dianjurkan Memilih MySQL JDBC Driver Caranya Ini Tambah Library Kemudian SQL Kemudian Pihkanan Folder Library Kemudian Kita Add Library Pilih MySQL JDBC Driver Kemudian Add Library Kalau Kita Lihat Nanti Lebih Mudah Lagi Sini Library Sudah Saya Tambahkan Divisi MySQL Sini Sudah Masuk Ya Sudah Saya Buat Dengan Cara Yang Seperti Tadi Add Library Kemudian Kita Masuk Aja Langsung Ke Class Dibi Dibi Java Setelah Kita Masuk Kedalam Dibi Java Kemudian Di Bawa Kode Public Class Koneksi Kita Ugetikan Kode Sebagai Berikut Nah Ini Ada VK Koneksi Titik Koma Kita Buat Seterusnya Sampai Bawah Sampai Akhir Inilah Yang Nanti Perintah Yang Akan Menghubungkan Antara Aplikasi Yang Kita Buat Dengan Java Dengan MySQL Database MySQL Nah Perintah Perintah Kita Masukkan Disini Ini Java SQL Ini Untuk Menghubungkan Kedalam Koneksinya Tersebut Disini Ada String ULL String Nah Ini Fungsinya Untuk Memanggil String String Yang Ada Di Database Seperti Ini CDBC MySQL Localhost 3306 Dbjapa Nah Ini Maksudnya Kita Memanggil Nama Yang Ada Di Database Tadi Yang Setelah Kita Buat Dengan Nama Dbjapa Kemudian Disitu Ada User Itu Bawaan Daripada Sampai Kemudian Password 1234 Ini Untuk Memproteksi Database Kita Kemudian Disitu Juga Dibuat Perintah Apabila Terjadi Kegagalan Maka Nanti Akan Muncul Tampilan Error Dalam Membuat Koneksi Jadi Tidak Terhubung Kalau Dia Tidak Terhubung Dengan Database Maka Dia Akan Muncul Kalimat Error Membuat Koneksi Nah Itu Tadi Perintah Yang Ada Dalam Koneksi Jadi Saya Tunjukkan Nah Ini Sudah Saya Buat Koneksi Jadi Sesuai Dengan Ketentuan Modul Tadi Agar Sudah Kita Buat Perintah Dalam Koneksinya Dalam Di Jawabannya Angka Selanjutnya Kita Dianjutkan Untuk Membuat Frame Membuat Frame Seperti Biasa Kita Beri 6 Kita Buatkan Jenis Pekeknya Dalam Bentuk Bui Ya Kita Masuk Disini Kita Buka Guinya Ya Jadi Saya Sudah Membuat Home Input Java Di Langkah Awal Untuk Membuat Form Modul Seperti Biasa Ya Mulai Dari Pertemuan Modul 1 Sampai 6 Kita Sudah Belajar Bagaimana Cara Membuat Format VWI Untuk Membuat Form Java Kita Yang Masuk Terlalu Lambat Memor Nya Nah Jadi Setelah G-Form Selesai Kita Buat Kita Disini Seperti Biasa Harus Menentukan Variable Variable Daripada Fill Fill Yang Akan Kita Buat Dalam G-Form Disini Ada Fill ID Nama Nom HP Alamat Kemudian Untuk Stop Pin Dalam Properties Kita Tentukan Background Itu Berwarna Purple Purple Kemudian Wordernya Kita Tentukan Tool Wordernya Kita Bikin Nama Data Customer Format Jadi Saya Slowotkan Format Untuk G-D Stop Jadi Disini Ada Panel Properties Jadi Kita Kalau Melakukan Perubahan Pada Bagian Bagian Terentu Kita Cukup Klik Bagian Itu Kemudian Kita Klik Item Daripada Properties Disini Baik Merubah Ground Color Kemudian Size Ya Atau Penambahan Penambahan Lainnya Berupa Metode Jika Bisa Jadi Ketentuan Daripada Variable Variable Ini Seperti ID Kita Beri Variable Text ID Menambah Text Nama HP Text HP Alamat Text Alamat Kenapa Karena Ini Nanti Yang Akan Terpanggil Dalam Coding Yang Kita Buat Jadi Kalau Dia Sesuai Dengan Nama Variable Maka Terjadi Error Jadi Yang Perlu Paling Perlu Kita Perhatikan Yaitu Masalah Variable Di Dalam Penulisan Datanya Kemudian Kalau 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 Berubah Tombol Button Nah Kita Tulis Variable Dengan Btn Simpan Nah Disini Kan Ada Jenisnya Kita Tentukan Disini Kalau Dia Text Kita Ambil Dari J Label Kemudian Kalau Dia Agak Besar Mungkin Ya Ini Untuk Penaman Aja Tapi Kalau Untuk Format Isian Dia J Text Fill Untuk Isian Kalau Ini Hanya Untuk Label An Jadi Yang Kita Panggil Nanti Untuk J Text Fill Mungkin Kita Beri Nama Variable Text ID Kalau Ini Biasa Kita Buat Ini Nggak Kita Panggil Nanti Dalam Coding Kemudian Kalau Dia Untuk Lembaran Text User Kita Pilih J Text Area Object Kemudian Kalau Dia Button Kita Pilih J Button Nama Kemudian Kita Buat Ganti Variable Menjadi Bad End Simpan Kemudian Button Button Selanjutnya Seperti Itu Kemudian Disini Ya Ini Saya Sudah Terbuka Ya Sudah Sesuai Dengan Yang Tentuan Jadi Saya Menggunakan KP0 Disini Ada Disini Ada Desktop Final Saya Menggunakan Ini Kemudian Untuk Membuat Bordernya Disini Sudah Ada Di Properties Saya Sudah Buat Title Bordernya Ini Dengan Nama Title Customer Kita Klik Sekali Lagi Disini Ada Title Border Disini Klik Jadi Disini Tidak Nampak Dia Tulisan Dari Data Customer Nah Disini Sudah Muncul Kita Berada Di Panel Border Kita Pilih Yang Paling Bawah Data Border Dan Disini Kita Ketik Title Data Customer Dan Nanti Akan Ditampilkan Di Bagian Ini Oke Baik Kita Lanjut Kemudian Kalau Untuk Background Kita Tentukan Lagi Sendiri Warnanya Disini Ada Background Kita Ganti Ukurannya Dan Untuk Merubah Masing Masing Variable Disini Kita Klik Kita Klik Kanan Kita Variable Disini Variable Sudah Saya Isikan Yaitu Text ID Sampai Ke Bawah Ini Sudah Ganti Menjadi Text Alamat Karena Itu Nanti Yang Akan Kita Tuliskan Coding Dalam Pemograman Coding Disini Juga Sudah Sudah Buat Jadi Thing Variable Disini Sudah Buat Btn Tabal Btn Bantal Yang Begitu Juga Dengan Yang Simpan Oke Kita Sekarang Masuk Kepada Source Source Disini Merupakan Penulisan Coding Untuk Yang Ada Di Luar Ini Nah Jadi Kita Yang Langkah Awal Pertama Pada Pengui Kita Masukkan Import Dapat SQL Dapat Xwing Kemudian Koneksi Quest TV Karena Itu Tadi Yang Kita Buat Disini Ada Koneksi Quest TV Sudah Jadi Nanti Terhubung Dia Kepada Koneksinya Dari Quest TV Baru Dia Menghubungkan Qualifier Jadi Langkah Awal Kita Buat Ini Tulis Sesuai Dengan Ketunjuan Sudah Di Form Sini Kita Ikuti Untuk Import Yang Ketama Terkulis Kita Simpon Di PQ Kemudian Kita Ketik Fode Di Form Input Datanya Jadi Form Tadi Kita Beri Nama Form Input Data Jadi Saya Sudah Disini Form Input Data Jadi Dalam Form Input Data Ini Kita Menuliskan Perintah Toco Link Yang Pertama Baca ID Nah Baca ID Ini Diambil Dari Baca ID Metode Yang Di Bawah Jadi Ini Namakan Metode Baca ID Nah Baca ID Dia Apa ID Ini Dibaca Berdasarkan Apa Nanti Kita Lihat Disini Jadi Yang Input Dalam Input Data Itu Pertama ID Kemudian TXT Kemudian Btn Simpan Itu Kita Masukkan Nanti Nah Ini Namanya Variable Jadi Dibuatkan Variable Kode Yang Ada Di Baca ID Ini Namanya Parameter Ya Nah Kita Buat Dalam Satu Paket Baca ID Itu Dinamakan Dengan Variable Jadi Parameter Yang Begitu Banyak Jadi Kita Memanggil Nya Gak Mungkin Kita Panggil Lagi Dengan Kata Yang Sama Banyak Kita Paket Kan Aja Dengan Variable Baca ID Nah Setelah Itu Kita Ketik Metode Baca ID Disini Ada Integer Kode Sama Dengan 0 Ya Itu Fungsinya Untuk Masukkan Namanya Tadi Baik Kita Apakan Dulu Kita Run Kan Dulu Ya Nah Jadi Kita Panggil Com SQL Jadi Jadi Dbc Driver Kemudian Konekskan Seperti Tadi Juga Sama Yang Di Ada Di Koneksi Ya Kita Masukkan G Db Java Kita Hubungkan Dia Kepada Database Kemudian Disini Ada String SQL Jadi SQL Database Select Max ID SKD From T Customer Jadi Dia Dipilih Dari Mana Dari Table Yang Ada Di Database Db Java Tadi Jadi Dateng Dalam Kita Ambil Dan Resort SMT Nah Kemudian Disini Ada Text ID Set Jadi Ini Membuang Code ID Yang Kita Masukkan Nanti Untuk Baca ID Akan Kita Masukkan 001 Jadi Dia Nanti Ada Digit Yang Akan Ditambahkan Dengan Code 1 Nanti Kita Lihat Contoh Hasilnya Nah Setelah Kita Tuliskan Semua Code Yang Ada Disini Dan Kita Juga Harus Memahami Disini Ada Clickbait Point Atau Metode Simpannya Dipet Point Simpan Ini Fungsinya Untuk Melakukan Penyimpanan Data Ke Data Meskul Dari Yang Kita Buat Tadi Jadi Kita Tuliskan String Seperti Ini Semua ISE Sudah Menuliskan String Kode Yang Harus Kita Dikat Nah Ini Sudah Saya Tengah Sekar Tarik Kebawah Setelah Perintah Baca ID Metode Baca ID Teruskan Kita Lanjutkan Dengan Melulis Metode Daripada Simpano Sambil Terunggul Kita Ikuti Sambil Kemudian Kita Disini Dianjurkan Meluliskan Perintah Repoint Metode Bersih Ini Nanti Kalau Sudah Disimpan Maka Dia Akan Sekaligus Dibersihkan Data Yang Sudah Kita Tuliskan Nanti Kita Lihat Bagaimana Bentuknya Jadi Data Kita Input Sekalian Kita Simpan Kemudian File Record Dihapuskan Karena Kita Mau Melakukan Penginputan Record Yang Baru Jadi Ini Untuk Pembersihan Dari Record Yang Sudah Kita Simpan Nah Setelah Kita Tuliskan Semua Code Kemudian Kita Masuk Badan Bten Simpan Jadi Kita Bisa Masuk Badan Simpan Caranya Kita Kembali Ke Form Desain Tadi Nah Kita Klik Kanan Disini Badan Simpan Kemudian Kita Pilih Event Kita Pilih Action Kemudian Action Ini Kalau Sudah Ball Begini Berarti Ini Sudah Dimasukkan Sudah Masuk Kita Nah Disini Pada Bten Simpan Ada Perintah Simpan Nah Perintah Simpan Ini Menggunakan Simpan Buka Kurung Tutup Kurung Sudah 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 Ada Di Atas Jadi Apa Yang Di Dalam Buka Kurung Kurung Tuker Perintah Sudah Ada Ini Baca Idea Terlalu Lambat Betul Terlalu Lambat Nah Ini Tadi Kita Panggil Pod Simpan Jadi Simpan Inilah Perintah Simpan Tadi Apa Yang Kita Simpan Sini ID Nama Nomor HP Yang Kita Masukkan Di TXT ID TXT Nama TXT Nomor Alamat Gitu Ya Kemudian Jika Ada Data Yang Tidak Kita Isikan Maka Dia Kita Lengkapi Datanya Dulu Maka Berarti Data Yang Kita Masukkan Belum Lengkap Jadi Kita Beri Pesan Bahwasannya Data Harus Dilengkapi Nah Kalau Data Sudah Lengkap Sudah Masuk Maka Insert Info Customer Value Jadi String SQL Ini Ini Akan Memasukkan Data Yang Kita Input Tadi Kedalam Table TK Customer Yang Ada Di Dalam Database Yang Kita Buat Tadi Nah Ini Kita Tuliskan Itu Maksud Daripada Penulisan Struktur Yang Ada Di Penguraman Java Ini Nah Jika Dia Sudah Berhasil Tersimpan Masuk Dalam Database Maka Kita Kasih Pintan Sini Pasanya Sukses Tambah Data Ya Bisa Gantikan Dengan Kalimat Yang Lain Selamat Data Anda Tertambah Nah Jika Terjadi Kebagalan Maka Kita Pusukan Pintan Sini Terjadi Kesalahan Artinya Mungkin Ada Beberapa Data Yang Tidak Sinkron Dengan Nama Field Yang Ada Data SMA SQL Nya Nah Makanya Cara Penulisan Daripada Nama Label Ya Nama Field Itu Harus Sesuai Semua Tidak Boleh Misalnya Kita Dalam Penulisan Nama Mungkin Ada Huruf N Di database Ditulis Dengan N Besar Maka Nanti Terjadi Salahan Karena Tidak Sinkron Datanya Ya Baik Kita Lanjutkan Selanjutnya Kita Buka Saja Untuk Hasil Ya Nah Saya Sudah Masuk Pada 63 Jadi Secara Otomatis ID Ini Karena Dia Bentuknya Primary Key Setiap Datanya Kita Input Dia Akan Bertambah Jadi Contoh Saya Masukkan Disini Nama Baru Ya Misalnya Saya Masukkan Arun Sesra Oke 0878 678 8766 Alaman Jalan Gaberta Sujung Gang Kesehatan Nomor 90 Nah Jadi Ini Kita Sudah Berada Pada Record Yang Ketiga Kalau Kita Menakut Penambahan Penyimpanan Nanti Secara Otomatis Kita Masuk Kepada Record Yang Keempat Sekarang Kita Lakukan Penyimpanan Data Ya Disini Sudah Muncul Menu Pusan Sukses Tambah Data Berarti Data Sudah Masuk Kedalam Database Yang Sudah Kita Buat Kemudian Kita Klik Oke Nah Secara Otomatis Data Yang Tadi Kita Tulis Di Record Ketiga Tadi Hilang Jadi Itu Tadi Fungsi Daripada Bersih Yang Kita Tuliskan Pada Tulisan Coding Di Kemuraman Japan Net Bing Jadi Bersih Baik Sekarang Kita Lihat Yang Ada Yang Baru Kita Masukkan Dalam Dapun Net Pintar Tadi Yang Yang Lihat Tadi Tadi selamat menikmati nah disini ada button fail kemudian istrinama event key yang sudah kita jalankan tadi sudah berhasilnya text fail ID sudah terisi secara otomatis setelah kita sebelum kita menambahkan ini ya kita simpan nah disini kita lihat di tkstomer tadi kita melihat data yang baru pesan kemasukan tadi jelajah klik jelajahnya kemasukan perintah lagi misalnya Ahmad Rangkuti 0822 90 90 88 76 jalan jenderal gatotsubroto nomor 4 nah ini tadi data yang baru kita masukkan harness lagi secara otomatis dia akan dimasukkan ke baris yang paling bawah nah coba sekarang kita lihat sekarang kita masuk pada record yang keempat yaitu batang simpan sukses tambah sukses tambah data oke kita lihat hasilnya kayak H5 10 9 9 10 10 10 11 11 12 10 11 11 12 12 12 Nah, banyak ketidaksesuaian dalam penulisan coding yang ada di modul 7 ini. Jadi perlu saya sampaikan misalnya di dalam, karena kemarin saya menghadapi masalah-masalah koneksi ya, koneksi DB. Nah, kalau di dalam password disini dituliskan passwordnya 1234, nah itu tidak akan terhubung nanti ke dalam database MySQL. Jadi saya sengaja menuliskannya, kosong ya, di dalam koneksi. Kita lihat koneksinya. Kita berbalik, kita lihat hasil dari ini. Nah, jadi sudah berhasil ditambahkan ya. Di sini ada Ahmad Gangkuti, Jalan Jenderal Lari 164, ya. Berarti data sudah berhasil disimpan ke dalam database MySQL. Nah, di dalam koneksi, kita belum masuk ke koneksi ya. Jadi ada beberapa yang harus kita koreksi. Kemudian saya kemarin mengalami kegagalan dalam mengkoneksikannya ke dalam database. Nah, setelah saya buang tadi password 1234. Kemudian dapatlah terhubung ke dalam database. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah terlalu banyak fungsi yang kita jalankan di sini. Ya, ini dia. Jadi saya menuliskannya di sini passwordnya itu tidak 1234. Itu saya hapus Terima kasih telah menonton! Di sini kan tertulis password Tapi tidak sesuai dengan yang tertulis di modul Jadi itu saya buangkan saja Barulah dapat terkoneksikan Jadi mungkin Ini Ini yang bisa saya Yang dapat saya jelaskan Di dalam penyelesaian Project modul 7 Untuk pemrograman japan netbin Mungkin lebih dan kurangnya Saya minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian tadi Tutorial Struktur coding dari Pemrograman japan netbin modul 7 Mudah-mudahan apa yang Saya sampaikan dapat bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!